Injil Matius Pasal 23 Ayat 1-39 Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbay yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi. Karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini. Karena hanya satu bapamu, yaitu dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin. Karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Telah kalah kamu, hai ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Telah kalah kamu, hai ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Telah kalah kamu, hai ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Telah kalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, Bersumpah demi bayi suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bayi suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Apakah yang lebih penting, emas atau bayi suci yang mengunduskan emas itu? Bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta. Apakah yang lebih penting, persembahan atau mesbah yang mengunduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah, dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bayi suci, ia bersumpah demi bayi suci, dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah, dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. telah kalah kamu, hai ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum taurat, kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu. Tetapi unta yang di dalamnya, kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang-lulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam, kamu penuh kemunafikan dan gedur janaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di jaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli-ahli taurat. Separuh di antara mereka, akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain, akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya, kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak Berekiah yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan Nesbah. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Keluhan terhadap Yerusalem Yerusalem, Yerusalem, Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali, aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi, kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, Mulai sekarang, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.